Hai capek neng ngomong-ngomong disitu emm ratu-ratu gimana karena kandang Manila kandang Manila mana kira-kira ini sawung bawahnya buat Manila Oh itu buat Manila iya enggak tahu sama kira-kira itu sahabatnya bikin ini buat buat nih is gitu kacang neng Oh kacang-kacang neng ngomong nyempil geningan ye sok bakat sahabat nyempil terus itu bekasnya enggak dibawa enggak disimpan disana sama si abang nanti dibawa kapan itu berbuahnya semangkannya paling sekitar sebulanan lagi itu bingung neng terus ngomong apa gitu kan harus jawab apa Iya karena emang benar-benar masih awam dan awam ya belum adaptasi juga belum ada kasih belum menguasai panggung Iya makanya Broby enak ya Broby gitu kan karor lan 702 karorinen karoran 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 Terima kasih telah menonton 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 kita disini eh nyapit ah nyapit apa nyapit gimana aduh sahabat aduh sahabat capek minum nggak ha gimana tuh ada si uang Oh nyanya minuman enggak boleh soalnya hausnya teh bela nah wah Waaak Hai Enak Tunggengir Atuh Nunggir Nah Eh Kuhek Bisa Masih Eh Kuhek Tenggok Segrok Tuh 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 Minuman Apa itu Tuh Minuman Yang diseduh Oh Yang diseduh Yang suka Si Dede Jajan Neng lagi haus 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 akan kasih sayang dari mu ala sahabat Neng itu biasanya kacang bucis mau digimanain masaknya nih ini tadi rebus doang bisa pakai lalap pakai lalap sambal ditumis bisa ditumis juga bisa Oh gitu sahabat ini rame itu anak-anak lagi pada main merenengnya iya tapi Neng paling suka di kulub Oh di kulub jadi kayak krek 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 gitu di kulub ya sahabat ya suka ngga buncis suka tuh kalau dicoy sambal itu sama suka enak buat halaban gitu kan nah sahabat kita habis sana habis guner ini tadi kebun sahabat udah lah A udah gimana mau mengunurkan diri mengunurkan diri gimana dia mau mengunurkan diri apa mau mengunurkan diri mengunurkan mengunurkan diri mereneng seneng mah suka diceletot-celetot enak neng enak ogea nguripu sahabat ribu tadi di sana di sawung liwet kan nih liwet dong sama yang kerja iya aduh sahabat agak enggak ini enggak tepat datangnya kesini enggak mau cacos hula ucas ecos ya kan kan Aate kerja Neng kerja buat neng ya eh siapa kikup hahaha aduh semangat ya kerjanya enak karena keadaan yang harus dinapkahi itu te itu contoh nanti kalau punya suami iya semangat sayang emang yang pengen dinapkahi bikin nyatuh ah satu saat nanti iya tuh iya katanya sahabat ini enggak harus ini enggak harus kerja capek-capek nih ya ya tapi kalau neng bisa maya neng juga kerja bantu bantu suami ya karena enggak ada salahnya ngebantu suami juga ya iya merenggalkan beban iya untuk ini supaya bisa misalkan ada keinginan beli apa beli apa paling enak kalau kita punya penghasilan sendiri emang gitu kan jadi enggak terlalu bergantung sama suami ya merenggalkan beban suami juga bukan istilahnya suaminya enggak mampu ngebahagiain ya bukan tapi kan untuk membantu juga membantu penghasilan gitu sahabat jadi jangan salah paham dulu wanita kerja yang penting enggak disuruh sama suami aja ya nah itu kalau disuruh sama suami ya pasti suaminya yang enggak mampu kalau keinginan neng sendiri maka apa-apa selama suami mengizinkan dengan tujuan neng pingin meringankan beban suami gitu kan karena mencari napkah itu tanggung jawab suami nih iya kewajiban suami ya ketika seorang istri jadi pingin membantu meringankan ya nggak apa-apa itu bagus malahan gitu yang penting jangan mengabaikan tugas pokoknya seorang istri gitu sahabat ya tanggung jawab nah sebagai istri ya paling nanti neng kerjanya upload upload yang lanjutin channel neng Oh gitu kalau sempet yang edit suami berarti ya neng ya tuh Oh neng ya ke sekarang kan yang juga bisa ngedit sendirian ya udah diajarin tuh udah neng asadil berapa enggak dua ribu dua ribu sedih mkot bwk itu apa-apa jangan dikembalikan jangan dikembalikan maksudnya nih ya sami-sami nah sahabat aduh haus ini teh nah jadi segar sahabat enak jadi plong neng ya ah eh aku noleng ke kepala kenapa terlalu dingin oh terlalu dingin kayak sikap AA dingin ala dingin ya sahabat nih banget nah gitu sahabat gitu sahabat ya apa pulang Oh ntar aja kita habisin dulu itunya tuh siropnya udah habisin dulu tuh banyak kenyang udah tuh kita kesana kita pulang sahabat mau lewat mana sana lewat sini aja tuh banyak anak-anak tetap lagi pada main itu sahabat si dedega ikut main di sini enggak di rumah Oh di rumah ngomongnya sama mamanya semenjak jatuh jadi gimana takut kalau main teh kok takut kenapa trauma gitu jatuh lagi Oh main kan jatuh sampai hidungnya berdarah oh gitu itu jatuhnya dimana nih disana di jalan Oh kena batu kena batu harus ini harus dijaga ini iya harus ada yang ngasuh gitu ada yang ngasuh sahabat loh sahabat ini teh suasana sore hari di kampung Neng kampung Neng NG sahabat ya enggak ada yang berubah ya enggak ada Wah masih sama kayak yang dulu ada sawung ada sawung apa nih tuh resawung di pager lagi di pager sama si Abah Iya kita kesana aja yuk lihat si Abah lagi bikin sawung katanya sahabat buat ngadam ya Neng ya buat ngadam katanya sahabat aduh eneng enggak batuk minum air dingin sama yang manis-manis kan biar ini biar penyakitnya hilang penyakit apa batuknya masalah geningan ayo banyak kita masuk di wow wow ini ini cuma ini ya tuh tuh ah di pager ini Maya Iya dari batu ada sini masuknya tuh aduh ah becrek itu lubang buat apa nih buat pembuangan kayaknya kalau pembuangan Oh itu ini mau buat ini kandang ayam gitu tuh sahabat coba kita kesana dulu bentar Neng becrek lewat pinggir aja Oh sepanas Oh itu di India awas hati-hati aduh sahabat ini enak dan gini ya enaknya terlalu depok si Abah mau bikin ya coba kalau digedein mah apanya ininya dia duduknya tapi ininya pembuangannya harus dipindahin ini harusnya kebelakang pakai peluang lagi sana tuh kalau kesini tadinya kan ke jalan iya baik itu banyak yang protes soalnya ini ya banyak air nah sahabat tapi cocok disini mana yang bikin dapur enaknya tapi kalau siang apa sih masih panas disini mau nggak tahu tahu ini tekan dulu teh ada pohon kersen kan gimana Oh ya ada pohon kersen rumah sama pohon parya sama pohon parya ya nih ya sekarang udah ditebang ya nih ya tebang ini juga pohon bombon nah ini di pinggir saya ada pohon bombon sahabat sekarang udah tumbang udah di si pohonnya udah di apa di ragaji ya nih ya di sinso dibikin buat buat bikin rumah gitu ya ya sahabat ya sahabat ya sahabat Hai hehehe capek neng lumayan buat disitu tuh eh ratu ratu gimana kan ini kandang manila kandang manila mana ini keren sawung bawahnya buat manila oh itu buat manila iya nggak tahu sama kira ini teh sahabatnya bikin ini tuh buat buat niis gitu udah bukan-bukan aduh yuk kemana sana sana yuk tuh mau jalan mana awas hati-hati dulu Alhamdulillah kita nyampe sahabat sahabat aduh kalau duduk disini tuh kayak mengingatkan pertama-tama ngonten emang pertama disini maksudnya kayak minggu-minggu pertama ngonten Oh gitu kan seringnya disini ya kan rumah pertama ngonten tadi sana ya di deket pohon jambu disana pas neng lagi jahitin baju ya ya di sana sahabat pas pertama ketemu sama A ya kan neng teh lagi kejemur jemur baju kan ya iya lagi ngejemur baju sahabat itu siapa neng jemur neng jemur neng oh enggak nyangka ya gimana ya silaturahmi kita bakal sepanjang ini gitu ya gitu iya karena kan pas pertama ketemu teneng neng teh malu-malu banget sahabat iya iya itu dah juga kan apa aku kamu ya nyebutnya iya karena kita belum akrab ya iya pertama kali ketemu betul langsung ayo katanya ya Allah alhamdulillah bingung neng terus ngomong apa gitu kan harus jawab apa iya karena emang benar-benar masih awam dan iya belum adaptasi juga belum adaptasi belum menguasai panggung iya makanya grogi ya neng ya tapi sekarang mah udah gak grogi enggak tuh sekarang mah udah jagonya sahabat udah suhunya udah geleser ya gak geleser sahabat makanya banyak vlog-vlog di pajampangan yang suka nge-vlog sama neng ya neng ya iya alhamdulillah alhamdulillah ketika neng kenal sama aa neng jadi kenal banyak orang jadi nambah wawasan nambah pengalaman nambah pengetahuan dan nambah ilmu juga nambah saudara juga nah itu jadi ketika neng di vlog sama aa jadi kayak ngerempet kemana-mana gitu jadi banyak yang pengen silaturahmi ke neng gitu kan ke beja beja karena ya mungkin yang lain juga suka nonton vlog-vlog neng jadi gimana terhibur terus lucu kocak jadi mereka pengen langsung kesini iya pengen nge-vlog langsung sama neng gitu kan alhamdulillah alhamdulillah ternyata rezeki itu bukan soal bukan melulus soal uang ya tapi ketika neng dikelilingi dengan orang-orang baik itu juga rezeki buat neng ya iya tuh dikelilingi orang-orang yang sayang sama neng itu rezeki nih rezeki yang tak akan pernah habis gitu kan kalau makanan minuman yang mungkin ada habisnya iya tapi kalau kasih sayang ya terus ketika kita ada kesusahan kalau banyak orang yang sayang sama kita pasti mereka mau bantu gitu kan jadi nggak tidak langsung seketika membantunya gitu kan kalau ketika banyak orang yang sayang sama nanti juga suatu saat neng ada kebutuhan mereka pasti membantu neng gitu kan itu manfaatnya banyak saudara neng iya kan kadang orang-orang tuh nganggapnya rezeki itu hanya soal uang gitu tapi neng pribadi gitu ya ternyata rezeki itu bukan hanya berbentuk uang tapi ketika neng dikelilingi sama orang-orang baik sama orang-orang yang sayang sama neng itu juga udah rezeki banget buat neng gitu ah karena lewat mereka juga ada rezeki neng gitu kan itu yang melalui orang-orang tersebut gitu apalagi kalau melalui AA gitu ya rezekinya udah nggak terhitung banyaknya makanya itu kayak kayak belum bisa ngebales semua jasa-jasa AA gitu nggak minta nggak minta dibalas dah iya mungkin ah nggak minta tapi neng gitu ah neng pribadi gitu ya mungkin neng cuma bisa mendoakan yang terbaik buat AA mendoakan kesehatan AA gitu Amin kalau membalas soal dengan kayak kayak belum belum ini gitu ah belum bisa membalasnya gitu belum bisa membalasnya iya serius masa ini cuma bisa eh ya mengabdi mengabdi gimana neng maksudnya susah ngungkapin aku hanya susah jangan susah-susah lah kenapa cukup sama-sama kita ngeplog aja udah cukup lah itu bisa membalasnya dengan itu gitu sahabat makanya dalam kondisi apapun ketika kata neng konten hayuk itu neng selalu semangat gitu ah iya karena ketika dari pertama konten juga neng nggak pernah ngerasa konten itu capek apa gimana nggak pernah ngerasa terbebani nggak pernah ngerasa ngeluh gitu ah iya karena neng juga menikmati gitu betul udah tuh neng ini udah sore neng juga pengen pulang ini sahabat udah sore enggak mau pulang kalau disini tak enak mau pulang cina sahabat ini sahabat ini yang bener yang betul itu baterainya udah mau habis oke sahabat saya tutup dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah